salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dr. Paran video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Desi Verawati Desi Verawati di Jakarta Selatan dok saya punya wasir derajat 4 tindakan apa yang minim komplikasi tetapi efeknya baik ini pertanyaan yang sulit dok saya punya wasir derajat 4 yang minim komplikasi tetapi efeknya baik tindakannya apa sebelum saya menjawab pertanyaan dari Desi Verawati di Jakarta Selatan saya mengingatkan teman-teman yang mau bertanya kepada saya silahkan tulis di link di Tanya Dr. Paran saya akan jawab dan upload di channel youtube Tanya Dr. Paran dan bagi teman-teman yang mau mengikuti diskusi langsung atau konsultasi langsung bersama saya ikuti insight with Dr. Paran setiap Rabu jam 10 pagi ya undangannya ada di instagram Tanya Dr. Paran 1-2 hari sebelum acara dimulai ya kembali kepada pertanyaan Desi Verawati di Jakarta Selatan saya menderita wasir derajat 4 tindakannya apa yang paling minim dan hasilnya baik ya tindakan minim hasil baik ya saya jawab tidak ada ya dalam dunia medis itu selalu ada yang spesifik pasti tidak sensitif yang sensitifnya baik tetapi tidak spesifik termasuk tindakan ya yang efeknya baik tapi minim komplikasi atau efeknya minimal ya maksudnya hasilnya baik tetapi tindakannya ringan itu hampir-hampir tidak ada oleh sebab itu banyak penelitian yang menyangkut modalitas atau tindakan-tindakan untuk wasir itu dicari potongannya seperti apa yang dimaksud dari Desi Verawati yang tindakannya minimal hasilnya baik tetapi ini terbatas pada wasir-wasir derajat awal ya derajat 123 dari semua penelitian yang kita lihat ya ada randomized control trial ya di dunia ini itu menilai semua penelitian-penelitian itu yang dimaksud dari Desi Verawati ya yang efeknya minimal efeknya maksimal tetapi komplikasinya minimal ya efeknya maksimal komplikasinya minimal ya ya kita tahu yang namanya efeknya maksimal tetapi komplikasinya masih cukup besar yaitu operasi konvensional ya dem juga operasi hal-rar dengan Doppler-guided emulid artery ligation stapler rubber band ligation sclerotherapy dan infrared coagulation ya dari semua itu kemudian dinilai mana yang paling minim tindakannya tetapi efeknya baik ya ternyata adalah rubber band ligation ya atau cara mengikat wasir tetapi ada tetapinya indikasinya untuk apa hanya untuk derajat 1 dan derajat 2 itu yang mutlak ya yang first line-nya atau garis perdoman yang pertama yang harus dilakukan itu mengikat untuk derajat 1 2 untuk derajat 3 dibagi 2 derajat 3 yang tanpa selabut lendirnya melorot itu masih bisa dilakukan tindakan pengikatan ya tetapi kalau selabut lendirnya sudah melorot tetap harus operasi oleh sebab itu kalau dihadapan pada derajat 4 derajat terakhir pada derajat wasir ya tidak ada yang minim dan komplikasinya rendah menurut guideline dari Amerika dan dari Eropa ahli-ahli koloproktologi dan ahli-ahli bedah koloproktologi kalau di Amerika derajat 1 2 3 masih bisa diikat ini yang minimal ya yang minim tetapi kalau sudah derajat 4 itu harus operasi operasinya adalah operasi konvensional ya tetapi kalau menurut Eropa derajat 1 dan 2 itu diikat ya derajat 3 itu operasi konvensional alternatif pertamanya adalah Doppler Guided Hemorrhoid Arterygation atau hal-hal kalau disini kemudian alternatif keduanya baru stapler tetapi kalau derajat 4 adalah eksisi hemorrhoid ectomy atau operasi konvensional alternatifnya adalah stapler operasi dengan stapler untuk derajat 3 dan derajat 4 menurut Eropa kalau ada kontra indikasi operasi dari yang saya sebutkan tadi kembali kepada rubber band ligation atau cara mengikat dengan silikon rubber jelas ya Desi Verawati Jadi kalau mencari yang efeknya minim hasilnya baik ya harus pada derajat-derajat awal itu dilakukan yaitu apa rubber band ligation kalau derajat 1 derajat 2 lakukanlah rubber band ligation itu yang minim dan hasilnya baik kalau sudah derajat 3 dengan mukosal prolep atau dengan selaput lendir yang sudah merot atau derajat 4 hampir tidak mungkin melakukan tindakan yang minim dan hasilnya baik kira-kira itu yang saya bisa jelaskan semua ini saya jelaskan berdasarkan guideline ya garis perdoman penanganan wasir yang baik berdasarkan penelitian randomized counter trial yang kemudian dilakukan meta-analisis ya di melakukan dilakukan systemic review kemudian modalitas atau tindakan-tindakan ini digolongkan menjadi derajat 1 atau derajat 2 derajat 1 itu manfaat lebih besar dari kerugiannya derajat 2 itu man kerugiannya hampir sama atau hampir sama dengan manfaatnya kemudian derajat 1 dan derajat 2 dibagi kelompok A B C A itu kualitas buktinya tinggi B itu kualitas buktinya menengah C itu kualitas buktinya rendah atau sangat rendah oleh sebab itu carilah tindakan-tindakan yang masuk satu A masuk satu itu apa saja hanya menyuntik infrared mengikat Doppler-guided hemorrhoid arterial ligation atau halrar kemudian stapler dan yang terakhir adalah eksisi murid depomi atau operasi konvensional di luar itu banyak modalitas tetapi tidak masuk guideline karena metodologi penelitiannya masih kurang baik yaitu hasil-hasilnya kurang baik ya jadi nggak usah bingung ya nggak usah bingung ada banyak yang ditawarkan di dunia medis tetapi kita selalu melihat bahwa modalitas atau tindakan-tindakan untuk penanganan waksil harus masuk satu A yang keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya dan mempunyai kualitas buktinya tinggi high quality evidence ya kita sedang bicara namanya evidence-based medicine yaitu kedokteran berbasis atau berdasarkan bukti tanpa bukti kita tidak memakainya ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih